Polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus pembubaran ibadah mahasiswa katolik di Tangerang Selatan. Salah satu tersangka merupakan Ketua RT setempat berinisial D, 53 tahun. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus menyebut Ketua RT berperan memprovokasi pembubaran ibadah. Tersangka mendatangi sebuah kontrakan di Jalan Ampera yang digunakan para mahasiswa untuk doa rosario pada Minggu 5 Mei. Setelah itu, D meneriaki mahasiswa dengan nada umpatan dan intimidasi. Menurut tersangka, aktivitas ibadah yang dilakukan di kontrakan mengganggu lingkungan sekitar. Periakan itu mengundang sejumlah orang datang ke lokasi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lantaran terjadi kesalahpahaman, akhirnya terjadilah aksi pengeroyokan. Sementara itu, polisi juga mengungkap peran tiga tersangka lainnya. Warga berinisial I juga ikut meneriaki dan mendorong mahasiswa. Kemudian tersangka S dan A membawa senjata tajam untuk menakuti korban dan teman tembanya. Ada pun mahasiswa yang menggelar doa rosario ini berasal dari Universitas Papua. Buntut kasus pembubaran ini, Ketua Kesatuan Bangsa dan Politik Tangerang Selatan, Bani Kosiatullah akan melakukan evaluasi. Sementara itu, keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 5,5 tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.